Assalamualaikum Halo my addiklit, welcome back to my channel buat teman-teman yang sudah subscribe thank you ya, dan buat kalian yang baru di channel ini hello and welcome jadi channel addiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas dan something random lainnya yang bikin aku addictive, video kali ini aku ingin sharing ya, merekomendasikan 5 parfum yang bisa banget kalian jadikan referensi buat acara sakral kalian acara yang sangat penting buat kalian yaitu wedding day, jadi disini aku mau merekomendasikan parfum yang bisa kalian pakai buat acara pernikahan nah buat teman-teman yang penasaran nih parfumnya apa aja dan gimana reviewnya keep on watching ya jadi disini aku tidak akan menjelaskan secara detail karena sebagian parfum memang sudah pernah aku review ya, jadi nanti teman-teman tinggal nonton aja video dimana aku nge-review full parfum tersebut nanti linknya aku taruh di description box oke, jadi aku tuh disini cuman mau nge-review menggambarkan scent profile dari parfum tersebut dan alasan kenapa sih menurut aku parfum tersebut tuh cocok dipakai sebagai wedding scent gitu ya langsung saja ke yang pertama ini ada Lalique L'Amour semoga aku bacanya bener ya buat teman-teman yang suka tipikal parfum yang fresh bright, ini kalian bakalan suka banget jadi dia tuh aromanya tuh fresh citrusy gitu floral dan bright itu yang dominannya terus kemudian ada musky dan sedikit woodynya jadi dia tuh di awal aroma citrusy yang freshnya itu kecium banget kemudian dilanjutkan dengan aroma white floral yang bright dan disini dominan banget ya nah disini white floralnya itu si jasmine sih di hidung aku yang paling dominan kemudian ketika dia itu dry down dia tuh jadi ada musky dan sedikit woodynya tapi masih tetep si aroma white floralnya tuh masih tetep dominan tapi jadi ada muskynya dan jadi ada woodynya dan aromanya tuh jadi lembut kalau di awal-awal itu kan aromanya bright kayak fresh, bright gitu kayak citrusy florally yang bright kemudian ketika dia dry down dia tuh jadi lebih lembut ya jadi ada sentuhan muskynya dan ada woodynya walaupun aroma si white floral atau si jasminenya tuh tetep sangat dominan nah aroma si melati yang dominan ini yang mengingatkan aku dan yang menurut aku nih jadi kayak cocok banget kalau dijadikan buat wedding scent aroma si melatihnya tuh kayak dewy gitu loh kayak basah kayak melati di pagi hari yang dipetik gitu loh jadi masih basah fresh, seger banget jadi mengingatkan aku sama sebuah pernikahan dan menurut aku nih di apa ya di memori aku bukan di memori aku di bayangan aku ini tuh cocok banget buat teman-teman kayaknya yang ingin mengadakan apa ya pesta pernikahan yang arahnya tuh lebih casual kayak yang garden party atau beach party yang kayak apa ya namanya tamu undangannya tuh gak terlalu banyak lebih private terus kayak lebih casual yang pengantinnya tuh pakai bajunya tuh simple tapi elegan nah itu sih yang ada di bayangan aku ini aromanya tuh melati banget white floral banget jadi kalau teman-teman yang suka aroma melati yang bright yang dewy yang seger kalian pasti akan suka sama si lalik kelamur oke lanjut ke yang kedua ini ada dari Mont Blanc Mont Blanc Signature yang sudah aku review ya kemarin maksudnya di video aku sebelumnya teman-teman bisa cek dia ini aromanya itu kalau tadi kan bright banget kalau si Mont Blanc Signature itu dia di awal memang aromanya freshy gitu ya kayak seger terus ada citrusy orangey gitu tapi makin lama aroma itu jadi lebih creamy lebih creamy lebih kayak ada sensasi milky-nya terus nah disini aroma yang lebih dominan adalah aroma bunganya ya maksud aku aroma bunga yang lebih dominan adalah aroma masih hilang-hilang atau bunga kenanga nah seperti teman-teman tahu bunga kenanga adalah salah satu bunga yang apa ya menurut aku aromanya itu sakral ya jadi kayak vibenya itu sakral karena kalau misalkan nih kita itu kan terutama kayak orang Jawa orang Sunda gitu kan kalau mengadakan acara-acara kayak siraman atau apa gitu tujuh bulanan kan biasanya itu ada bunga tujuh rupa nah biasanya salah satu bunga yang tujuh rupa itu pasti ada si bunga kenanganya jadi aromanya itu khas gitu loh yang membuat aku merasa ini tuh cocok dijadikan parfum pernikahan nah vibe-nya nih yang aku bayangkan si Montblanc Signature itu yang acaranya itu lebih intimate lebih sakral lebih hidmat jadi pengantin-pengantin yang pakai bajunya putih kebaya terus yang akannya itu kayak syahdu udah gitu kayak didatenginnya itu caranya itu cuma keluarga deket aja yang pengantinnya itu pakai baju adat ya kan pakai baju kebaya yang aku bayangkan sih ini kayak baju-baju kebaya apa ya adat Sunda sama Jawa sih karena biasanya kedua adat itu tuh kayak pakai hiasan ronce melati yang di ujung-ujungnya tuh ada bunga kenanganya jadi entah kenapa di memori aku gitu di pikiran aku tuh yang aku bayangkan tuh seperti itu jadi kayak kalau pengantin Sunda tuh dia kayak pakai siger terus kalau pengantin Jawa tuh dia pakai kembang goyang yang ada ronce bunga melati yang ujung-ujungnya tuh ada bunga kenanganya jadi menurut aku vibe-nya tuh seperti itu jadi acara-acara pengantin yang sederhana yang syahdu yang lebih intimate gitu loh ya ini aromanya enak banget dan menurut aku dia aromanya tuh gak pasaran jadi kayaknya akan selalu diingat sama tamu-tamu undangan sebagai wedding scent-nya kalian gitu loh karena emang aromanya tuh tidak pasaran selanjutnya di yang nomor 3 ya disini aku ada Valentino Valentina Pink aku juga sudah pernah mereview lengkapnya kalau tadi si Lalik dia itu kan aroma bunga yang dominannya adalah melati kalau misalkan si signature-nya Mont Blanc itu kan kenanga ya nah si Valentino Valentina Pink yang ini dia itu bunga mawar jadi buat teman-teman yang suka aroma mawar mungkin kalian akan cocok pakai parfum ini sebagai wedding scent-nya kalian dia itu tipe aroma parfum mawar yang aromanya tuh rich ya yang aromanya tuh jammy yang rich yang arahnya tuh mature bukan aroma-aroma mawar yang bright yang fresh yang kayak ke arah green yang kelopaknya pink itu bukan jadi aroma mawar yang lebih deep pokoknya yang dewasa yang dia itu sedikit punya vibe ke arah tim teng jadi kayak parfum-parfum timur tengah tapi tidak setimur tengah itu kadang-kadang kalau parfum timur tengah tuh agak belenek ya kalau menurut aku nah dia tuh enggak masih bisa dinikmati dia juga karena ada apa ya ada sentuhan kombinasi dari si stroberinya yang menurut aku membuat aromanya tuh jadi tidak apa ya enggak 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 yang belenek gitu bukan mawar yang kayak aroma-aroma timur tengah gitu enggak jadi dia tuh aroma mawar yang manis yang ada fruity-nya itu dari si stroberinya ada emberinya terus kemudian ada woody-nya sedikit gitu jadi enak banget dan kayaknya cocok banget kalau misalkan buat acara-acara pesta yang malam hari yang kayak dia tuh temanya tuh lebih ke elegan dewasa yang kayak ala-ala glamour tapi bukan yang glamour banget enggak jadi lebih ke arah elegan dan dewasa gitu loh aku sih ngebayanginnya seperti itu jadi nanti akan aku kasih gambaran yang ada di memori aku bukan memori ya yang ada di angan-angan aku ketika pakai parfum ini tuh vibe-nya seperti apa gitu buat teman-teman yang suka aroma mawar aroma mawar yang dewasa yang rich mungkin kalian akan cocok banget pakai parfum seperti ini kalian yang suka mungkin yang pengennya tuh vibe-nya tuh elegan yang dewasa yang kayak apa ya pokoknya elegan banget yang prinsisi tapi bukan prinsis yang kayak ABG gitu enggak tapi lebih ke prinsis yang dewasa prinsis yang menuju ke queen kayak gitu yang keempat ada Zora dari Mykonos jadi ini versi yang lokalnya ya jadi buat teman-teman yang pengen cari aku pengennya yang lokal-lokal aja deh yang gampang didapet yang harganya juga murah gitu loh ya yang bisa terjangkau yang harganya tuh bisa banget dijangkau sama teman-teman gitu kan nah ini scent profile-nya dia itu fruity floral yang sweet kemudian milky embery woody dan sedikit musky aroma awalnya dia itu apa ya ada aroma di hidung aku itu ada sensasi green dari si osmantus aku juga gak tau sih karena ini aku tebakan aku aja ya kayak menurut pendapat aku ini aroma awalnya tuh ada sedikit aroma osmantus yang green jadi setelah itu muncul aroma bunga dan buah peach-nya jadi apa ya aroma bunga dan aroma buah peach-nya itu kayak muncul bersamaan setelah aroma si osmantus yang sedikit green itu jadi di hidung aku tertangkapnya seperti itu ya nah kemudian semakin lama aromanya tuh jadi sensasinya tuh jadi ada milky-nya kemudian setelah dia dry down aromanya itu jadi ada embery sama woody-nya dengan background aroma peach yang manis itu masih berasa ya jadi aroma peach sama aroma white floral-nya itu disini berasa white floral disini itu lebih ke tuberose ya jadi udah beda-beda nih kan bunga yang dominannya kalau tadi udah mawar kan nah sekarang itu tuberose atau si sedap malam jadi dia tuh apa ya kalau aku bayangin ya ini pengantinnya tuh yang usianya tuh 23-25 tahun yang dia itu sudah mulai dewasa tapi yang belum sampai mateng banget terus kayak mengadakan sebuah pernikahan yang pernikahannya tuh elegan tapi juga santai jadi elegan tapi casual secara bersamaan semoga teman-teman ngerti ya maksudnya karena aromanya tuh dia dia aromanya dewasa tapi gak tua terus dia juga aroma tuberose-nya itu mengingatkan aku sama aroma aroma pernikahan ya jadi mengingatkan aku sama kamer aku waktu pernikahan dulu waktu aku nikah dulu tuh kayak kamernya itu dikasih hiasan bunga sedap malam nah aromanya gitu jadi mengingatkan aku sama pernikahan kalau yang ada di bayangan aku tuh kayak pengantin yang dia itu dekorasi pernikahannya tuh pakai bunga hidup gitu loh bunga hidup yang dominannya tuh dikasih bunga-bunga sedap malam terus bunga apa ya yang nuansanya tuh putih gitu loh kayak gitu semoga teman-teman ngerti ya maksud aku oke kemudian yang terakhir ini ada label le parfum jadi dia tuh flankernya si label dia tuh versi yang lebih intensnya namanya label le parfum dari ke semua parfum yang sudah aku review yang keempat sebelumnya dia itu tipikal parfum yang tidak aroma tidak ada aroma berbungaannya jadi buat teman-teman yang mungkin kurang suka sama aroma bunga kalian akan suka aroma si label tapi kalian harus suka aroma manis ya karena dia tuh manis dia tuh manisnya tuh ke arah gormang tapi tidak segormang itu sampai kayak makanan atau minuman tapi disini aroma manisnya tuh bukan manis vanilla yang youthful enggak dia tuh aromanya mature aroma manisnya tuh lebih dominan dari si tongkabin jadi si scent profilnya sendiri dia tuh kayak manis kemudian woody kemudian embery deep dark dan kayak glamorous gitu loh kayak memancarkan bener-bener kemewahan aromanya tuh semewah itu dan dia tuh punya SPL yang oke banget tipe aroma yang mabul-mabul yang kalau misalkan kalian itu pakai di atas 7 spray misalkan kalian pakai lah ya 10 spray itu kayaknya dari jarak 2 meter itu sudah bisa kecium gitu kalau misalkan aku ngebandingin sama si label yang aku punya full botolnya yang versi klasiknya si Lepa Farm ini aromanya jauh lebih dewasa dan jauh lebih deep kayak kalau aku analogikan itu kalau si yang klasiknya itu dia itu princess sedangkan si Lepa Farm ini queen jadi aromanya memang mature jadi yang si klasiknya aja udah mature apalagi yang si Lepa Farm jadi dia itu kalau misalkan aku yang ada di bayangan aku yang pakai parfumnya si label Lepa Farm buat wedding day dia itu adalah perempuan-perempuan yang memang sudah matang jadi matang di sini itu bukan hanya sekedar matang secara usia saja tapi menurut aku matang secara mental maupun finansial karena di sini parfumnya itu benar-benar mengeluarkan memancarkan aroma percaya diri yang tinggi seperti kayak queen kayak ratu makanya yang ada di bayangan aku di bayangan aku ya Allah ngomongnya belibat itu dia itu kayak acaranya itu yang mewah yang gemerlap yang pengantinya itu pakai baju gold yang kayak queen gitu loh yang pokoknya benar-benar pernikahan yang kayak di gedung terus kayak apa namanya tamunya itu banyak aku ngebayanginnya kayak gitu jadi kalau misalkan teman-teman teman-teman nih pengen punya wedding scent parfum yang mengeluarkan aroma kegelamoran kemewahan penuh percaya diri yang tinggi seperti queen atau seperti ratu gitu kalian bisa banget coba sih label Lepaform oke sampai di sini dulu review parfum aku kali ini semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum khususnya teman-teman yang mau melangsungkan pernikahan ini semoga bermanfaat kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah jangan lupa klik like share dan subscribe-nya ya wassalamualaikum bye-bye